Konglomerat ini terlihat memborong saham Maha Nah ini akan saya ulas bagaimana perspeknya dari saham Maha Dan juga aslinya Maha ini perusahaan apa sih? Simak video ini sampai selesai, check this out Sekarang bisa join grup belajar investasi saham Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta Atau membayar 400 ribu untuk selamanya Gimana caranya? Link ada di deskripsi Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita Sebelum lanjut, kita ada promo sampai tanggal 18 Jadi sampai besok, ini tanggal 17 saya take video Dimana kalau mau join ke grup telegram kita Bit.ly, Slice, Groupbis, GRUP Besar, Kapital, BISnya kecil Selamanya itu 400 ribu Tapi karena promo cukup 300 ribu aja Jadi buat yang berminat silahkan klik link yang ada di bio Oke, kita lanjut Ini ada news Makin dominan keluarga Taipan Edy Sugianto borong 1 juta saham Maha Pak Edy ini adalah merupakan orang terkaya 30 nomor ke 32 versi Forbes Kekayanya mencapai 1,2 miliar USD atau 18 triliun Ini dia, Asri Ning Puri Sugianto Anggota keluarga Taipan Batubara Edy Sugianto Kembali menambah kepembelikan saham PT Mandiri Herindo Adi Berkasa atau Maha Oke Sehingga total nilai pembelian dia tercatat 202 juta aksi senyap pembelian Maha oleh dia dilakukan pada tanggal 7 Sebelum transaksi dia memiliki sebanyak 1 miliar lembar Menjerminkan 7,6 Terus setelah transaksi jadi 1,267 Oke, nambah Maha harga sekarang 214 Oke, kita hitung ya Kekayaan dari Maha beliau ini berapa Budiah ini Kalkulator 214 harganya ya Dikali harga sekarang 1,267,946,700 Itu di angka 271 miliar ya 271 miliar Seperempat M lah ya Seperempat M Sebagai catatan Nah ini Maha merupakan perusahaan terafiliasi Pemegang saham Maha adalah PT Adika Oke Kita lihat ya di profil Maha sendiri Itu pengendalinya adalah PT Adika Agung Mandiri Yaitu 34% Sama dengan kayak M.Col Ya, M.Col juga sama Kita lihat pengendalinya juga sama PT Adika Agung Mandiri Dan ternyata Disini dituliskan bahwa Si PT Adika sendiri adalah Budiah ini tercatat saham minoritas di Adika Agung Pemegang saham minoritas Sama minoritas dimiliki oleh bapaknya sendiri ya Gak tau ini bapaknya Atau apoknya anggota keluarga Yaitu Edi Sugianto Oke, ini ya Anggota keluarga Taipan Batu Baru Anggota keluarga Ya, ini tidak tau antara anaknya Atau siapanya gitu Nah, kalau Maha sendiri Ini kalau di Stockbit Sebentar Kita lihat ke profil perusahaan Secara penjelasan merupakan Suatu perseroan terbatas Yang didirikan bla 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 Selama 94 Oke Perseroan melaksanakan jasa pengangkutan batu bara Di beberapa provinsi Seperti Kalimantan Kalimantan lah ya Serta memiliki workshop dan gudang sentral Di Barikpapan Penunjang operasional di beberapa lokasi Kegiatan jasa pengangkutan batu bara Setelah kegiatan overborder Revowal Dilakukan oleh kontraktor Oke, memiliki beberapa tipe unit Pelaksanaan Oke, berarti ini ke hilirnya Lebih ke Ini terlihat ya Proyeknya Proyek kami Telah Beroperasi di tiga provinsi Kalimantan 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 Kami memiliki lima lokasi kerja Dengan total Tujuh proyek pengangkutan batu bara Oke Ini ya Yang kerjasama Dimana Salah satunya Ada perusahaan Yang sudah listing juga Yaitu Dewa Ini Di Balikpapan Dan lain-lain Ini Proyeknya Mereka Pengangkutan ya Ini Kalau terlihat Manajemen kami Ini Ya ini Komisaris Dan lain-lain Udah Tata kelola perusahaan Kita lihat ya Ini perusahaannya Dewin Komisaris Proses tetak lola Dan lain-lain Websitenya Keren Bagus sih Dan ini ya Lambang dari Si Kalau gak salah PT Edika sendiri Itu Yang menunjukkan Memang semakin Kuat ya Si Budiyah ini Punya porsi 7% Porsinya 7% 7,58 Bahkan lebih gede Dibandingkan Bu Eka Rosita Kasih Sama Pak Arief Sugianto Oke Ini Sugianto Bersaudara Sama ya Ini Masih Satu Keluarga Si Tuh ya Saya melihat ya Bahwa beliau Memiliki kepemilikan Si Terus direksi Dan direktur Dan komisaris Direksi dan komisaris Juga ada yang memiliki Yaitu Bu Yeni Hamidah Koen Itu 7,66% Kepemilikannya Menarik Sini Menarik Ini menunjukkan Bahwa Drasti Bisa dikatakan Budiyah Punya Dua kepemilikan Kepemilikan Dia sendiri Dimaha Dan juga Kepemilikan Lewat PT Edika Agung Mandiri Meskipun Disini Sifatnya Minoritas Kalau saya Melihat Dia merasa Perusahaan Masih di harga Bawah Wajar Mungkin Masih murah Dan terlebih Perusahaan ini Menyai prospek Yang bagus Karena Ngapain Pengendali Ibaratnya Pengendali Tapi minoritas Dia Meli lagi Kalau Merasa Harganya Enggak murah Harga IPO 118 Dulunya Oke Di 25 Juli Mereka IPO Dan sekarang Di harga 214 Sudah Oke Sektornya Di minyak Angga Sariah Nergidana Oke Kalau kita Lihat Yamaha Berdasarkan Chart Ini Kita cek Ini Sudah Mulai Dekat Dengan Si Support Ya Ini Didekat Di support Saat Saya Teg Disinilah Disinilah Ini Bisa Dikatakan Support Baru Tembus Dikit Dari Support 216 Support Oke Saya Melihat Ini Maha Oke Melihat Pengendali Beli Lagi Dan Dia Setelah Dari Breakdown Disini Breakout Terus Dia Set Di kotak Disini Jadi Ini Potensi Yang Bagus Menunjukkan Bahwa Pengendali Juga Yakin Dengan Perusahaan Ini Bisa Crude Kalau Saya Melihat Ini Hal Yang Positif Ini Hal Oke Jadi Kita Simak Pergerakannya Seperti Apa Cuman Yang Perlu Diperhatikan Adalah Tujuan Dari Beliau Tujuan Beliau Adalah Untuk Investasi Dengan 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 Status Kepemilikan Langsung Kalau Lewat PT Edika Ibaratnya Buyback Itu Tidak Kepemilikan Langsung Karena Beliau Minoritas Disitu Oke Saya Melihat Ini News Yang Positif Untuk Mahal Terlebih Oke Mungkin itu Dan Juga Yang Perlu Diperhatikan Adalah Ini Satu Grup Atau Satu Afiliasi Dengan Yang Namanya M Chol Itu Sendiri Oke Sama Logonya Beda Warna Merat Yang Membeli Lagi Saham Maha Dan Menunjukkan Bahwa Beliau Makin Berkuasa Dan Makin Menaikan Kepemilikannya Yaitu Sebesar 7,8 Naik 7,8 Bahkan Oke Kalau Yang Di Stockbit Ini Berarti Belum Di Perbarui Karena Di Stockbit Ini Berdasarkan Di Tanggal Awal November Last Update Jadi Itu Semoga Bermanfaat Dan Menurut Saya Ini News Yang Positif Oke See You On The Next Video Bye Bye